Halo semuanya dan kembali lagi di Fakreti Hanif Dan kali ini kita mau bikin video tentang Bagaimana cara menjual mobil bekas Dengan cepat dan harganya masih tinggi Ya, mungkin kalau dari judulnya atau segala macem Wah ini pasti video sponsoran nih Pasti disuruh jual kesana atau kesana atau kesana Enggak, ini gue murni, pure Gue pengen berbagi ilmu aja Ini yang biasa gue lakukan sebelum gue jual mobil bekas Makanya meskipun kadang-kadang mobilnya bekas rental apa segala macem Mobil bisa tetap dijual dengan harga tinggi dan dengan cepat Pengen tau seperti apa? Stay tune terus di video ini Sebenernya teman-teman, kalau kita mau jual mobil bekas Kita harus posisikan diri kita Sebagai orang yang mau beli mobil tersebut Jadi yang paling penting adalah kondisi kendaraan anda Kalau kondisi mobil kalian jelek Siapa yang mau beli dengan harga mahal? Tapi kalau mobil kalian bagus banget Pasti orang tuh pas ngeliat, pas cobain Itu feelingnya kayak, waduh gue mesti bayarin nih mobil Pernah gak sih kalian cari mobil kayak gitu ketemu yang bagus banget Terus kayak, wah keburu nafsu nih Ya kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman kalau mau jual mobil bekas Pastikan kondisinya dalam keadaan yang bagus Karena kalau kita jual mobil dalam keadaan yang rusak Yang jelek, tentunya yang beli juga pasti akan kecewa Atau mungkin kita betulinnya tuh setengah-setengah Oh kita kasih, kita akal-akalin Terus ntar bentar lagi juga rusak lagi gitu kan Kayak misalkan ban Wah bannya nih udah jelek gitu Kita ganti aja sama ban-ban yang Bahan bekas tapi kelihatannya masih bagus gitu kan Ya mungkin boleh-boleh aja gitu Tapi jualannya jadi gak berkah gitu Yang namanya mobil Kita pake pasti ada kausan-kausannya Dan kausan itu disebabkan oleh pemakaian kita Dan kausan itu juga tergantung dengan cara pakenya kita Kayak misalnya Kalau kita bawaannya apik pake mobil gitu ya Ada polis tidur kita pelan-pelan Jangan dihajar Itu pasti kaki-kakinya lebih awet Jauh lebih awet dibandingkan mobil yang Pakenya serampangan Main hajar lubang, main hajar polis tidur Pasti lebih cepat hancur Terus juga rem, mesin Itu juga semua tergantung dari perawatan kita Dan kalau misalkan ada kausan Atau ada part yang rusak Ya itu wajar-wajar saja harus diganti Gue lebih baik menjual mobil dalam kondisi prima Dibandingkan menjual mobil dalam keadaan Apa adanya Kalau misalkan kalian mau jual cepat Tapi harganya ya terserah aja Kalian bisa dateng aja gitu kan Yang sekarang tuh ada yang pake online-online tuh Dateng langsung ditawar Tapi kan harganya kan yang begitu ya Kalau gue lebih prefer Mobil kita beresin dulu Kita bersihkan dulu Baru kita jual Karena ngejualnya puas Pembelinya pun juga pasti puas Kita gak dicap penipu atau segala macem Tapi kebanyakan setelah jadi bagus Kita jadi sayang buat jualnya Pastikan mobil yang kalian jual itu Mesin dan kaki-kakinya dalam keadaan prima Artinya kaki-kakinya tidak ada bunyi-bunyi Tidak ada yang oblak Dan mesinnya pun juga sehat Artinya kalau kalian pake mobil itu Gak merasa khawatir gitu Nah jangan kita jual mobil itu gara-gara Ah ini mobil PR-nya udah banyak Udah rusak-rusakan Jual aja deh Salah Jual karena kalian ada kebutuhan Atau kalian pengen upgrade Bukan jual karena banyak kerusakannya Itu namanya kita ngejebak orang lain Buat betulin mobil Dimana mobil tersebut Udah kita rusakin Karena kita makinnya serampangan Betul begitu pak? Terus yang kedua Perhatikan body mobil kalian gitu ya Kalau misalkan ada baret Ada bekas nabrak Apa segala macem Kalau bisa langsung dibetulkan Karena betulinnya sebenarnya Kalau kalian ke bengkel yang Udah rekomendasi gitu ya Gak mahal-mahal amat sih Kayak misalkan Kita beberapa kali di auto net care itu Ada orang mau coating Tapi kita tolak Kenapa? Karena body-bodinya itu ada yang sayang Kalau gak dibetulin Coating itu kan mahal ya Mulai dari 3,5 juta sampai 10 juta Tergantung gede mobilnya Sama yang single layer atau dual layer Nah kalau misalkan mobil customer udah masuk Terus kita lihat Wah ini sayang nih Misalnya bempernya Masih bisa di chat dulu Atau berapa Mungkin abis nge chatnya gak nyampe 2 juta Nah daripada dia coating 5 juta Mobilnya masih berantah Kalau mendingan ke bengkel dulu Baru di coating Karena menurut gue sih agak sayang ya Karena buat apa mobil kinclong Tapi bocel-bocel Mendingnya bener-bener dibuat perfect sekalian Ya memang ada yang kecil-kecil Kayak misalnya Ini mobil baru tapi udah ada baret disini Di belakang juga ada baret Tapi gak begitu keliatan Jadi gak masalah Kalau misalnya kita mau coating sekalipun Nah mobil ini pun sebenernya belum di coating Karena gak sempet dari kemarin Udah dipake buat Kotes audio Segala macem Makanya Nanti kalau ada jadwal kosong Ini kebetulan bulan ini Auto net care lagi Lumayan penuh Yang gue aja dari kemarin gak bisa masuk Jadi ya kita tunggu saja ya Dan gak ada salahnya buat temen-temen Kalau misalkan mobil oke Ini mobil masih bagus kondisinya Cet-cetnya juga masih bagus Gak ada yang bocel-bocel Tapi yang namanya cempe pakaian Pastikan lama-lama mobil jadi kusam Jadi gak kinclong Terus juga pasti ada noda-noda Di sekitar emblem atau semacamnya Bahkan ada jamur di bagian kacanya Nah biar lebih kinclong lagi Gak ada salahnya kita bawa ke detailing Buat ngebersihin itu semua Sehingga pas orang yang mau dateng lihat Pas liat wih mobilnya bagus banget nih Dan buat kalian yang pengen detailingnya Dateng ke rumah Itu ada one day service dari auto net care Harganya terjangkau Itu udah termasuk paint protection Yang punya garansi 6 bulan sampai 1 tahun Jadi kalau udah di detailing Termasuk juga mesin Dan bisa ditambah ke interiornya juga Itu pasti yang ngeliat tuh kayak wow gitu ya Jadi ketika orang dateng liat mobilnya Itu ada rasa emosional Waduh keren banget nih mobilnya Nah sekarang kita ke bagian yang paling penting Yaitu iklan Iklan itu penting banget Dan ada tips dan triknya Yang pertama Iklan lah di semua marketplace Yang ada di internet Kalau bisa diajar aja Jadi jangan cuma satu Tapi di semuanya Terus kalian kalau ngiklan juga pakai ritme ya Artinya gini Kayak misalkan hari pertama Kalian bikin iklannya itu di 2 website Di garasi.id Sama misalkan di facebook Terus hari kedua Di website A Di website B Dan hari ketiga Di website C Dan di website D Terus nanti kalau misalkan udah semua Jangan lupa kita looping lagi nih Ternyata belum laku-laku mobil Kita ulang lagi Ke awal Dari website Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Itu masing-masing dua Kalau gue biasanya gitu Yang namanya iklan Pasti makin lama kan makin turun Makin turun Makin turun Makin turun Dia itu algoritmanya itu akan menaikkan Iklan yang paling baru dulu Nah makanya kalau misalkan gue itu Biasanya tiap 3 hari iklannya gue refresh Gue hapus iklan sebelumnya Gue bikin iklan baru Yang membuat iklan itu jadi naik ke atas lagi Tapi cara ini Itu gak berlaku di semuanya Karena ada beberapa website yang punya regulasi Dalam sebulan atau seminggu Atau berapa Kita coba bisa masukin beberapa iklan doang Udah kita bikin iklan Bagaimana dengan bikin judulnya Atau bikin deskripsinya Bikin judulnya itu harus lengkap Artinya kita harus cantumin Merk mobilnya Tipenya Transmisi Tahun Dan terkadang Ada orang yang cari mobil itu berdasarkan Plat ganjil atau genap Itu khusus untuk di Jakarta Atau Bekasi Dan untuk di deskripsi Itu masukkan selengkap-lengkap mungkin Tapi jangan masukin spesifikasi kedaraan Ya kadang-kadang gue juga suka sebel ya Udah tau Avanza 1300G Panjangnya Lebarnya Tingginya Terus ada yang masukin juga Horsepower Segala macam Itu gak perlu Yang harus dimasukin itu pertama adalah Speedometer Udah berapa jalan odometernya Terus yang kedua Pajak Pajaknya hidup atau mati Atau mati di bulan berapa Atau ada beberapa orang Yang beli mobil itu Pertimbangannya Boleh pinjam KTP Atau gak untuk perpanjangan Kalau misalkan gak bisa Gak ada salahnya Buat kita bikin kayak Free Udah gratis BBN Jadi ada beberapa orang yang Harganya agak tinggi Memang Tapi udah gratis Balik nama Itu gue seneng banget kayak gitu Gak apa kita bayar agak tinggi Tapi mereka yang ngurusin semuanya Lebih worry free Terus masukin juga Kondisinya Apa aja yang baru diganti Masukin juga Apa aja minusnya Karena yang namanya mobil bekas Pasti ada minusnya Dan Kita jangan sampai bohong Karena gue jujur aja Gue orangnya gedeg banget ya Kalau misalkan Nyari mobil bekas Di deskripsi tulisannya bagus Pas dateng mobilnya bosok Wah itu benci banget gue Makanya Temen-temen harus sejujur mungkin Dan kalau bisa Mobil dipersiapkan sebagus mungkin Masa ada orang Mau lihat mobil Mobilnya kondisinya berdebu Jelek Segala macam Siapa yang mau beli Kalau kayak gitu caranya Pasti orang yang dateng Ilfil duluan Ini adalah salah satu bagian Paling penting ya Yaitu adalah foto Iya Gue kadang-kadang Ngeliat orang itu Iklan di marketplace Jualan mobil Tapi fotonya kok gak niat gitu Ini beneran mau jualan Apa enggak gitu Karena Mau bilang bagus Atau mau bilang jelek Itu bisa keliatan bagus Di foto Kalau fotonya bener Nah makanya itu Gue mau nyontohin gimana Caranya foto mobil yang bagus Hanya dengan kamera HP Dan HP-nya pun Gue juga gak pake P30 Pro Gue pake HP yang biasa aja Ini HP istri gue yang lama Sekarang udah ganti Padahal dia gak mau ganti Katanya ini masih bagus Sampai sekarang Ini adalah Zenfone 3 Sekarang udah sampe Zenfone 5 Bahkan Bentar lagi ada Zenfone 6 ya Ini dulu harganya Sekitar 3 jutaan Nah kalau misalkan Diadu sama HP zaman sekarang 3 jutaan Atau 2 jutaan Pasti Ya kualitasnya udah Beda lah ya Pasti udah lebih bagus HP 3 jutaan zaman sekarang Dibandingkan dengan HP 3 jutaan zaman dulu Pertama Luangkanlah waktu sedikit Buat kalian foto mobil Bawa mobilnya keluar Kalau posisi favorit gue adalah Di atas rooftop Dan Pas kita foto Pastikan jam-jamnya itu Di Jam golden time Jam 5 Jam 4 lah Masih bisa kali ya Dan gak ada cahaya matahari yang terik Nah kalau ini sekarang ini kan adem nih Yang penting gak terik matahari seperti itu ya Dan Kita Ngambil angle-nya Pastikan mobil kita Kelihatan semua Jadi gak ada yang kepotong Cuma lampunya doang Cuma ini-nya doang Seperti ini Dari sini juga kita ambil Sama terakhir dari belakang Hasilnya bagus kan Itu gak nyangka Kalau kalian fotonya itu cuma dari HP doang Nah terus interior Gimana cara ngambil foto interior yang bagus Pertama gue biasanya Buka semuanya Semua kaca Biar lebih terang dalam interiornya Terus Jangan lupa kita rapikan interiornya Artinya Jangan ada barang-barang seperti ini Ini barang-barang Ini kunci jangan ya Kunci kita masukin ke sini aja Oke Ini kita masukin ke sini Biar semuanya rapi Ini blit-blit juga Selesai Nah ini kan masih nyala mobilnya Jangan lupa kita foto speedometer Buat ngeliat kilometernya Jadi kalau misalkan orang gak percaya Sama kilometernya Bisa kita tunjukin seperti ini Terus kita ambil dari angle yang tepat Misalkan kita ngambil dari sini Ini gak masalah ya Seperti itu hasilnya Terus Kalau misalkan kita mau ngambil dashboard dari ujung ke ujung Caranya gini Ini kursi Kita mundurin semua ke belakang Selesai Nah setelah kursinya rebah semua Kita masuk ke row kedua Kalau dari row kedua gini Kita foto aja dashboardnya Jadi hasilnya seperti itu Hasilnya seperti itu Nah terus gak ada salahnya juga Kita buka bagian mesin Buat tunjukin kondisi mesinnya seperti apa Kalau gue favoritnya pas foto mesin Dan itu dari sini nih Kurang lebih seperti itu hasil fotonya Nah kita udah dapet iklan yang bagus Deskripsi yang jelas Plus minusnya udah kita sampaikan semua ke calon pembeli kita Dan fotonya pun juga membuat orang menggugah pengen melihat itu mobil Nah sekarang pertanyaannya adalah Harganya Berapa yang cocok untuk mobil kita Kalau misalkan ditanya berapa harga mobil yang pantas Gimana ya Itu agak-agak tricky ya Karena setiap orang berbeda-beda Dan tiap daerah pun juga berbeda-beda Kalau gue biasanya Lihat harga Orang buka harga itu di online itu seperti apa Dan juga gue sambil tawarkan mobil-mobil tersebut ke pedagang Ataupun ke yang jual beli mobil cepat itu loh Yang online Nah dari situ kita ketahuan Ternyata oh minimalnya itu berapa Sehingga gue punya target Berarti gue harus jual mobil ini Harganya itu lebih mahal 10 juta Atau 15 juta dibandingkan dengan harga penawaran showroom Atau penawaran yang lainnya Kalau misalkan kita jual sendiri Itu misalnya Karena tiap mobil itu beda-beda Kalau gue Lebih baik gue sampaikan apa adanya Seperti apa kondisinya Gue rapikan sebagus mungkin Sampai orang itu ngeliat Ketika datang Mereka itu nawarnya cuma 1 juta atau 2 juta aja Dibandingkan Mobilnya kondisi biasa aja Kita jual harga tinggi Ketika orang lihat Orang itu nawarnya langsung Mintanya kurang 10 juta Atau kurang Bahkan bisa sampai 20 juta kurangnya Kenapa gitu? Karena Antara iklan kita Sama pas orang lihat Itu gak sesuai dengan ekspektasi mereka Nah Kalau misalkan mobil yang punya harga tinggi Di iklan Biasanya yang nelpon Itu lebih jarang dibandingkan dengan orang yang Buka dengan harga rendah Pasti dong Ya gak sih? Hukumnya ada Gak ada salahnya Kita punya harga tinggi Dengan mobil yang kondisi super bagus Ketika orang datang Orang itu mau nawar juga gak tega gitu Jadi Kalau udah keburu seneng Yaudah deh kurang 1 juta Kurang 2 juta gak apa-apa gitu Itu gue sering kejadian kayak gitu Atau kita langsung aja Kasih harga yang Menurut kalian selayaknya berapa Kalau kalian cari mobil bekas Kalian mau bayarin mobil itu berapa sih harganya Jadi gak apa-apa Agak dibawah harga pasaran Tapi ketika orang datang Dia nawar itu gak banyak gitu Cuma 1 juta atau 2 juta aja Itu aja mungkin ya Dari gue tentang cara menjual mobil bekas Kalau misalkan kalian ada punya tips dan trik lain Bisa komen di bawah Dan pastikan ketika kalian hendak menjual Atau membeli mobil Pastikan cash ya Gak kredit